Disini ada sepertanyaan, hitunglah luas permukaan balok dan panjang diagonal ruangnya Nah, sekarang kita gambar terlebih dahulu untuk baloknya Misalnya gambarnya seperti ini, oke Ini ada garis putus-putus disini Oke, nah disini berarti adalah A, B, C, dan D Disini adalah E, F, G, dan H Diberitakan bahwa A, B sama dengan B, C Misalnya A, B disini adalah X Ini berarti B, C juga adalah X Dan A, E adalah 2, A, B Ini berarti adalah 2, X, oke Nah, sekarang ada M titik tengah dari A, B Oke, disini ada M titik tengah Ini berarti A, M itu adalah setengah X Dan BM juga adalah setengah X, oke Lalu ada titik T pada DH, ya Misalnya disini adalah titik T Sehingga HT dan juga TD itu adalah 1 banding 3 Nah, sekarang perhatikan disini perbandingan HT dibanding dengan TD itu adalah 1 banding 3 Nah, sekarang kita akan mencari HT disini Berarti 1 per 4 dikali dengan total panjang dari DH itu sama dengan AE Berarti ini dikali dengan 2X Maka disini HT itu adalah setengah X, oke Nah, sedangkan untuk TD disini adalah 3 per 4 dikali dengan 2X Maka disini TD itu adalah 6 per 4X atau 3 per 2X, oke Nah, sekarang kita akan mencari panjang dari DM terlebih dahulu Perhatikan disini segitiganya itu seperti ini Nah, ini adalah segitiga dari D, A, M Nah, disini Siku AD disini adalah X AM disini adalah setengah X Dan kita akan mencari DM, oke Ini berarti kita akan menggunakan rumus Pitagoras Maka disini DM pangkat 2 sama dengan AD pangkat 2 ditambah dengan AM pangkat 2 Ini berarti DM pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 Ditambah dengan setengah X di pangkat 2 Ini berarti DM pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 Ditambah dengan 1 per 4X pangkat 2 Maka disini DM pangkat 2 sama dengan 5 per 4X pangkat 2 Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya Menggunakan segitiga siku-siku dari TDM, oke Nah, disini diberitahukan bahwa Panjang dari TM itu adalah akar dari 126 TD adalah 3 per 2X Dan juga DM disini adalah akar dari 5 per 4X pangkat 2 Nah, sekarang kita akan mencari nilai X-nya Menggunakan rumus Pitagoras Ini berarti TM pangkat 2 sama dengan TD pangkat 2 Ditambah dengan DM pangkat 2 Nah, ini berarti Akar dari 126 di pangkat 2 Sama dengan 3 per 2X di pangkat 2 Ditambah dengan nilai DM pangkat 2 itu adalah 5 per 4X pangkat 2 Nah, sekarang disini hasilnya adalah 126 sama dengan 9 per 4X pangkat 2 Ditambah dengan 5 per 4X pangkat 2 Ini berarti 126 sama dengan 14 per 4X pangkat 2 Maka disini X pangkat 2-nya sama dengan 36 Maka disini X-nya adalah 6 cm Nah, ini berarti panjangnya itu adalah X Maka 6 cm Lebarnya juga sama X yaitu 6 cm Dan tingginya adalah 2X yaitu 12 cm Nah, sekarang kita akan mencari Luas permukaannya Disini rumusnya adalah 2PL ditambah dengan 2PT ditambah dengan 2LT Nah, sekarang disini berarti 2 dikali dengan Panjangnya adalah 6 dikali dengan 6 Ditambah dengan 2 dikali 6 dikali 12 Ditambah dengan 2 dikali 6 dikali 12 Maka disini hasilnya adalah 360 cm pangkat 2 Nah, sekarang kita akan mencari panjang diagonal ruangnya Nah, rumus dari panjang diagonal ruang itu adalah Akar dari panjang di pangkat 2 Ditambah dengan lebar di pangkat 2 Ditambah dengan tinggi di pangkat 2 Maka disini rumusnya adalah Akar dari 6 di pangkat 2 Ditambah dengan 6 di pangkat 2 Ditambah dengan 12 di pangkat 2 Maka disini akar dari 36 Ditambah dengan 36 Ditambah dengan 144 Maka disini adalah akar dari 216 Maka disini hasilnya adalah 14,7 cm Baiklah, sampai jumpa dalam bahasan Berikutnya Terima kasih telah menonton!